Intro Selamat malam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa merencanakan untuk bergadakan sidang hari selasa mendatang guna membahas embargo udara terhadap Irak Rencana penyelenggaran sidang Dewan Keamanan ini dikemukakan kemarin oleh Duta Besar Uni Soviet di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Voronskov yang juga merangkap sebagai Presiden Dewan Keamanan Voronskov pada kesempatan itu juga menekankan perlunya diselenggarakan sidang internasional yang membahas mengenai masalah Timur Tengah Sementara itu Duta Besar Irak di Dewan Keamanan PBB Abdul Amir Al-Ambari mengemukakan kepada wartawan setempat bahwa embargo udara berasal dari Amerika Serikat untuk menghukum pemerintah Irak Menjawab pertanyaan pers mengenai pemulangan warga India yang masih berada di Kuwait Abdul Amir mengemukakan Irak bersedia membantu warga India agar bisa secepatnya pulang ke negeri asal mereka Sebuah majalah Jerman Barat Der Spiegel memberitakan bahwa sebuah perusahaan Jerman Barat memasok pabrik kimia Irak yang saat ini sedang membuat gas untuk dapat merusak masker yang dipergunakan pasukan multinasional di Teluk Menurut majalah itu kemarin pejabat intelijen Jerman Barat telah menginformasikan hal ini kepada rekannya dari Amerika Serikat tentang ancaman dari Irak tersebut Dikatakannya pemerintah Irak tengah membuat hidrogen cyanida yang dapat membuat lubang di masker gas yang dipakai pasukan Barat di Teluk guna melindungi diri dari serangan senjata kimia Irak Menurut majalah Der Spiegel beberapa sumber intelijen mengemukakan senjata maut tersebut telah dibuat di dua pabrik gas Irak di Samara Jendral Merrill McPeak Panglima Angkatan Udara Amerika Serikat yang berkedudukan di Hawaii telah ditunjuk oleh Presiden George Bush menggantikan Jendral Michael Dugan yang dipecat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara Amerika Serikat Demikian sumber Angkatan Udara di Honolulu Michael Dugan diberhentikan hari Senin karena dalam suatu wawancara menyebutkan bahwa Amerika Serikat akan mengebom Baghdad jika terjadi Perang Teluk dan akan menjadikan Presiden Irak Saddam Hussein sebagai salah satu sasarannya 40 warga desa di Putalam, Sri Lanka bagian Barat meninggal akibat serangan gerombolan Tiger Alam kami selalu beberapa orang penduduk yang berhasil meloloskan diri dari serangan itu mengemukakan bahwa kelompok tersebut menyerang sekitar 50 orang penduduk seorang anak gadis yang terluka karena serangan itu mengemukakan beberapa orang penduduk desa dalam setiap kelompok 6 orang dibunuh oleh gerombolan itu sementara itu seorang warga desa lainnya yang juga terluka mengatakan bahwa ia melihat saudaranya ditikam oleh salah seorang teroris pasangan pereli Andi Yahmon, Jeffrey JP tampil sebagai juara umum dalam Sampurna Sprint Rally 1990 seri ketiga yang berlangsung di Bintaro, Jakarta siang tadi dengan kemenangan ini pasangan Andi Yahmon, Jeffrey JP sekaligus keluar sebagai juara nasional dalam seri Sprint Rally ini sebelumnya pasangan ini pada seri pertama dan kedua berada pada posisi kedua Sprint Rally seri ketiga diikuti sekitar 138 peserta dari berbagai daerah baik yang memiliki predikat senior, junior maupun pemula terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!